Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 5 Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Taukah kamu terminal merupakan tempat untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang dari bus Di terminal banyak terdapat bus yang melayani akutan dalam kota, antar kota maupun antar provinsi Terminal merupakan salah satu jenis fasilitas umum yang ada di Jakarta Banyak fasilitas umum yang bertujuan untuk melayani kepentingan warga Jakarta Untuk dapat mengetahui jenis-jenis fasilitas umum yang ada di Jakarta Mari sama-sama kita pelajari materi fasilitas umum di Jakarta Belum belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran Satu, peserta didik dapat mengenal fasilitas umum di Jakarta Dua, peserta didik dapat menceritakan tentang fasilitas umum di Jakarta Fasilitas transportasi umum di Jakarta Transportasi umum atau sering disebut transportasi publik atau transportasi masal Adalah layanan akutan penumpang yang beroperasi berdasarkan jadwal tertentu Memiliki rute yang sudah ditetapkan dan berbayar Fasilitas transportasi umum merupakan bentuk pelayanan Pemda DKI Jakarta Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya Transportasi umum dibedakan menjadi transportasi umum dalam kota Dan transportasi umum antar kota atau daerah atau negara Contoh transportasi umum dalam kota diantaranya Bus kota, angkutan kota atau angkot, taksi, beca, bemo, bajai, ojek, tram, kereta realistrik atau KRR Like rapid transportation atau LRT dan mass rapid transportation atau MRT Sedangkan transportasi antar kota diantaranya Mas kafe penerbangan, bus antar kota, kereta api, serta peri dan kapal laut Sebagai kota metropolitan, Jakarta membutuhkan fasilitas transportasi yang memadai Pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan sangat tidak sebanding dengan ketersediaan ruas jalan Sehingga fasilitas transportasi umum menjadi kebutuhan yang cukup penting Mengingat biayanya yang lebih terjangkau dan waktu tempuh yang lebih efisien 1. Terminal bus di Jakarta Dalam bahasa Inggris, terminal bus disebut sebagai bus station Di Indonesia, terminal bus dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi terminal bus penumpang dan terminal bus barang Terminal bus penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang Sedangkan terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkat dan memuat barang Serta perpindahan antar moda transportasi Di Jakarta terdapat banyak terminal bus Kota Jakarta sangat luas dan penduduknya tersebar di berbagai wilayah Sehingga membutuhkan sarana transportasi yang mudah, murah, dan cepat sampai tujuan Untuk itulah dibangun terminal di tempat-tempat strategis untuk memenuhi kebutuhan transportasi penduduknya Ini adalah peta pesebaran terminal bus di Jakarta Jakarta Barat ada terminal Kalideres, terminal Gerugol Jakarta Pusat ada terminal Senen, terminal Tanah Abang, terminal Kemayoran Damri Jakarta Utara ada terminal Tanjung Priuk Jakarta Timur ada terminal Pulau Gadung, Kampung Rambutan, Kampung Melayu, Rawamangun, Pulau Gebang, Perum Nesklander Cerilitan, Pinang Ranti Sedangkan di Jakarta Selatan ada terminal Blok M, Manggarai, Tabak Bulus, Paddan Pasar Minggu Dua stasiun di Jakarta Stasiun kereta atau train station pertama di Jakarta dibangun pada tahun 1887 Yaitu saat Batapia Sea Oystersburg Matsavij atau Bos membuka jalur menuju Bekasi melalui tepi timur kota Batapia Posisinya saat ini di tempat stasiun Jakarta kota berada Masyarakat Betawi mengenal stasiun ini sebagai bios dikarenakan cara mereka melapal nama perusahaan pemilik stasiun tersebut atau bos Pada masa itu kereta dijalankan dengan bahan bakar batu bara atau kayu Sehingga disebut sebagai kereta api Sedangkan sekarang sudah memakai diesel atau listrik Sehingga lebih tepat disebut kereta rel Yaitu kereta yang berjalan di atas rel dengan diesel maupun listrik Kereta di Jakarta merupakan mode transportasi untuk kebutuhan perjalanan antar kota Antar provinsi dan dalam kota Perkembangan kota Jakarta menyebabkan transportasi kereta menjadi kebutuhan penduduk yang cukup vital Mengingat kereta adalah mode transportasi yang cepat, mudah, dan murah Faktor lain yang mempengaruhi meningkatnya kebutuhan transportasi kereta di Jakarta adalah Lalu lintas yang semakin macet karenakan jumlah ruas jalan yang pertambahannya kecil Sedangkan di sisi lain jumlah mobil dan kendaraan lain meningkat dengan sangat pesat Seiring dengan hal itu, perusahaan kereta api atau PTKI juga terus berusaha meningkatkan pelayanan Dengan pemutakhiran kereta dan jalur kereta Serta revitalisasi stasiun-stasiun yang ada Kereta relistrik atau KRL di Jakarta melayani transportasi dalam kota Jakarta dan daerah-daerah penyangganya Yaitu Bogot, Depok, Tanggang, dan Bekasi atau disingkat Jabodetabek Namun saat ini sudah ada kereta relistrik yang sampai ke wilayah Cikarang Mengingat kebutuhan transportasi yang semakin meningkat Pemerintah daerah DKI Jakarta membangun fasilitas moda raya terpadu Jakarta atau Mas Repet Tiga Bandara di Jakarta Pada tahun 1928 sampai 1974 Penerbangan domestik di kota Jakarta dilayani oleh Bandar Udara atau Bandara Kemayoran Namun karena bandara tersebut terlalu dekat dengan basis militer Indonesia Yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma Maka dipindahkan ke Cengkareng, Tanggrang Utara Pembangunan Bandar Udara atau Airford baru ini mulai diawali dengan study kelayakan pada 20 Februari 1974 Yang disusul dengan pembangunan fisik pada 18 Mei 1977 Secara fisik Bandara Soekarno-Hatta selesai dibangun pada 1 Desember 1984 Dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1985 Seiring dengan lonjakan jumlah penumpang, kondisi Bandara Soekarno-Hatta menjadi tidak memadai lagi Sehingga pemerintah mengembangkan perluasan Bandara hingga sekarang Pelayanan Bandara Soekarno-Hatta termasuk penyediaan transportasi dari dan ke Bandara Transportasi ini berupa bus yang melayani perpindahan terminal di dalam Bandara Soekarno-Hatta Serta rute-rute dari dan ke Bandara Selain bus, pada Juli 2011 Pemerintah telah memberi tugas kepada PT Kereta Api Indonesia Untuk membangun kereta yang menghubungkan stasiun Manggarai ke Bandara melalui Tanggrang Pada 26 Desember 2017 Kereta Api Bandara sudah beroperasi dari stasiun BNI City menuju Bandara Kereta ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2018 4. Pelabuhan di Jakarta Pelabuhan tertua di Jakarta adalah pelabuhan Sunda Kelapa Yang sudah dikenal sejak abad ke-12 Pada masanya pelabuhan ini memiliki arti penting karena letaknya yang sangat strategis Di pelabuhan ini kapal dari seluruh penjuru Nusantara maupun kapal asing Berlabuh dengan membawa barang-barang dagangan yang ditukar dengan lada dan rempah-rempah Namun seiring dengan berjalannya waktu Pelabuhan Sunda Kelapa tidak seramai masa-masa sebelumnya Maka pemerintah Hindia Belanda membangun pelabuhan Tanjung Priuk Yang jaraknya sekitar 15 km ke timur dari Sunda Kelapa Untuk menggantikannya Pada masa pendudukan Jepang Batavia diubah namanya menjadi Jakarta Dan nama ini tetap dipakai oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia Pada masa rejim Orde Baru Nama Sunda Kelapa dipakai kembali secara resmi sebagai nama pelabuhan pada 6 Maret 1974 Saat ini pelabuhan Sunda Kelapa menjadi kawasan wisata karena nilai sejarahnya yang tinggi Tidak jauh dari pelabuhan terdapat museum bahari yang menampilkan dunia kemaritiman Indonesia di masa silam Serta peninggalan sejarah kolonial Belanda Pelabuhan Tanjung Priuk yang terletak di Jakarta Utara merupakan pelabuhan terpadat di Indonesia Sejak dahulu kawasan ini merupakan pelabuhan prasejarah Sejak zaman penyebaran agama Hindu Yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi kawasan pelabuhan komersial pada akhir abad ke-18 Pembangunan dimulai pada tahun 1877 oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lensburg Hingga kini Tanjung Priuk tetap eksis sebagai pelabuhan penting bagi Jakarta untuk lalu lintas kapal-kapal besar Mengenali jenis-jenis fasilitas transportasi akan membantu kita menentukan transportasi yang tepat untuk melakukan perjalanan Serta membantu kita lebih mudah, hemat, dan cepat mencapai tujuan akhir perjalanan kita Dari beberapa transportasi yang ada di Jakarta Kamu pernah menggunakan yang mana saja? Yuk berbagi cerita kataman kamu pengalaman dalam menggunakan fasilitas transportasi di Jakarta Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua Oh iya setelah ini jangan lupa kamu klik link soal yang ada di deskripsi ya Kerjakan dengan baik Jika sudah selesai kirim hasil nilai kamu ke guru kamu masing-masing Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih